Pemisah data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Stamkar, Kabupaten Bandung menunjukkan sampai 26 September 2019 lalu telah terjadi sebanyak 351 kasus kebakaran yang tersebar di 31 kejamatan di Kabupaten Bandung. Jumlah tersebut pemisah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 313 kasus. Dan diduga diterjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 313 kasus. Kepala di Stamkar, Kabupaten Bandung, Kawaludin menilai peningkatan jumlah tersebut disinyalir bukan karena bertambahnya jumlah kejadian kebakaran, namun karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor. 351 kasus kebakaran sepanjang 2019 didominasi oleh rumah tinggal sebanyak 128, 16 gudang, dan 34 pabrik. Sementara kendaraan, gudang rongsokan, lahan, semak, belukar, dan juga hutan mencapai 173 kali kejadian. Selain kebakaran, beberapa laporan warga terkait permintaan evakuasi dan penyelamatan pun ditangani pihak di Stamkar. Tercatat sebanyak 209 kasus antara lain evakuasi hewan, orang tenggelam, sarang tawon, pohon tumbang, dan kasus penyelamatan lainnya. Saat ini terdapat 3 pos existing yakni di Soreang, Ciparai, dan Cicalengka, serta 6 pos tambahan berlokasi di Taman Kopo Indah Margasi, Ciwedei, Pangalengan, Kertasari, Majalaya, dan Cilenyi. Dengan bertambahnya jumlah pos waktu merespon jajaran di Stamkar Kabupaten Bandung untuk sampai ke tempat kejadian pun semakin tinggi karena standar pelayanan minimal 15 menit. Jadi tahun ini sampai 26 September itu jumlah kejadian kebakaran yang lapor kepada kami dan kami tangani jumlahnya 351 kejadian kebakaran tersebar di 31 kesempatan. Kebanyakan kebakaran apa Pak? Kebanyakan masih rumah tinggal dominasi 128, gudang 16, pabrik 34 lainnya, lainnya itu ada petaraan, ada gudang rongsokan, nah yang lainnya itu dominan lahan. Pada tahun 2018 hanya mencapai 66 persen dari total penanganan. Namun dengan penambahan jumlah pos, capaian standar pelayanan minimal di bawah 15 menit ini meningkat menjadi 83 persen. Selain pemadaman, petugas Damkar pun melakukan penghitungan jumlah kerugian dan aset yang berhasil diselamatkan. Sepanjang tahun 2018 dari 313 penanganan kasus, kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 50 miliar rupiah dan nilai aset yang terselamatkan mencapai kisaran 257 miliar rupiah.